Setara lima besar calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu periode 2023 hingga 2028 akan diumumkan pada bulan Mei 2023 mendatang. Tim seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan semua tahapan seleksi dimulai dari pendaptaran, verifikasi administrasi, tes tertulis atau CAT, tes psikologi, dan tes kesehatan. Dari semua tahapan tersebut, 10 besar calon komisioner KPU Provinsi Bengkulu sudah diserahkan kepada KPU RI. Untuk ditetapkannya, lima nama yang akan duduk sebagai komisioner KPU Provinsi Bengkulu periode 2023 hingga 2028. Ketua tim seleksi Fernandez Maurizia mengatakan, perentuan lima nama tersebut diprediksi akan diumumkan pada bulan Mei mendatang atau sebelum akhir masa jabatan KPU Provinsi Bengkulu yang sekarang. Selesai, sesuai dengan kemarin, kita sudah menyerahkan 10 besar nama-nama calon anggota KPU Provinsi ke KPU RI. Nah, selebihnya kita serahkan dengan KPU RI terkait dengan teknisnya. Terkait dengan teknis. Ini kan tenggang waktunya, untuk habisnya itu kan perkiraan April atau Mei ini kan? Iya, kalau sesuai dengan MJ kan jadi bulan Mei, jadi nanti terkait dengan teknisnya itu di KPU RI akan menentukan sebelum akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi Bengkulu. Untuk yang berhak mengumumkan itu sesuai? KPU RI. Semua di KPU RI. Jadi nanti sesuai dengan mekanisme semuanya kan sebelum diumumkan lima besar kan akan ada fit and proper test dulu oleh KPU RI, baru nanti diumumkan ke KPU RI lima besar. Berikut nama calon komisioner KPU Provinsi Bengkulu yang lolos seleksi akhir. Alpin Samsen, Broto Seno, Debi Si Elhodi, Debi Haryanto, Dodi Hendra Supriyarso, MX Perzoni, Irpan Nadi, Rusman Sudarsono, Sarjan Ependi, dan Nazirwan. Hai Rensori, Teper Bung Kuli, melaporkan.